review imbal hasil atau keuntungan investasi reksadana di aplikasi bareksa minggu ketiga empat dan lima sekaligus ya guys sebenarnya aku udah janji ya guys sama kalian untuk reviewnya per week tapi di week 3 dan 4 itu bisa dikatakan ada sedikit moody ya karena kita lihat aja langsung ya guys penasaran kan Oke kita masuk ya ke aplikasi reksadananya dan kalian lihat dong ini guys aku tuh bener-bener di minggu ketiga itu sudah mulai menurun ya guys kalian bisa lihat di channel aku ini aku sudah kasih di week 1 dan week 2 itu bener-bener yang tumbuh dan itu buat aku seneng dong ya aku ngerasa wow di minggu 1 2 udah oke nih gitu minggu ketiga keempat jadi yang mau aku pesan itu adalah ternyata kita nggak bisa punya pikiran yang untung selalu naik grafiknya gitu nggak ya guys kalian lihat dong ini cuman gimana ya ngomongnya cuman atau puji Tuhan ya ya kalian bisa lihat yang pasti ini adalah menurun ya guys itu tuh 0,78% ini sudah week 5 ya guys di week 3 itu sudah mulai terasa turunnya dan aku nggak bikinin review nya di week 3 yang jelas itu menurun banget ya di week 3 itu sekitar 1% dan week 4 itu udah mulai turun lagi dan week 5 sekarang ini di 0,78% dan untuk robo yang dipilihkan oleh si robo advisor nya itu di 0,39% dan ini kalian bisa lihat ya guys aku ada di Sukor Invest Citradana berimbang itu 0,25% saja kalau sebelumnya sudah naik kayaknya ini ya dan di Sukor Invest Equity Fund 1% saya Lendra yang dulunya minus week 12 justru sekarang dia bertumbuh dikit demi sedikit ya walaupun hanya 0,15 per week ini dan reksadana indeks aliansri ke hati itu ada di satu persenan hampir 2% padahal sebelumnya dia hampir 5 persenan sih kayak gitu jadi gimana nih guys menurut kalian aku sih pemula ya aku 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 sendiri mengakui aku masih banyak belajar tapi aku mau juga sih dengerin saran dari kalian atau masukkan sebenarnya itu apakah menurut kalian kita akan bertahan di keep dana-dana kita ini reksadana kita ini atau sebaiknya ada week-week tertentu yang kita ngerasa sudah oke nih imbal hasilnya kita cairin dulu terus nanti beli lagi atau kita keep aja sampai jangka panjang yang mungkin 3 tahun 5 tahun dan seterusnya gimana nih guys menurut kalian komen ya di kolom komentar nanti aku mau baca komen-komen dari kalian siapa tahu itu cocok juga untuk aku itu sih nggak ada yang tahu ya tapi yang jelas inilah dia Hai hasil imbal hasil di week hingga week kelima ini ya guys 3 45 itu dan di robot visernya ini ya yang dipilihkan sama si robo nya itu juga menurun ya guys imbal hasilnya hanya 19000-an totalnya rata-rata 0,39% ada reksadana pasar uang itu 0,45 dipilihkan capital money market fund dan reksadana pendapatan tetap itu 0,15% itu ada di selendra tadi ya sama dan reksadana saham indeks 2 nah ini lumayan banget nih guys masih lumayan bertahan itu ada di reksadana RDI BNP Pariwasrik ke hati oke ya guys nah itu aja imbal hasil yang bisa aku review untuk kali ini hasil, imbal hasil keuntungan di aplikasi Bareksa selanjutnya aku akan review aplikasi yang satunya lagi aku juga ada nabung di reksadana di aplikasi bibit habis ini aku akan kasih reviewnya ke kalian semua so stay tune terus di 7.10 tutorial oke guys thank you for watching demikian aja review imbal hasilnya jika kalian merasa video ini bermanfaat kalian boleh like share, comment, dan subscribe thank you bye bye